Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Jumpa lagi bersama saya Liz Firevina tentunya dalam program acara rumpi Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena berkat izinnya kita semua dapat dipetemukan kembali Tentunya dalam program acara rumpi ini Baik yang melalui virtual zoom maupun yang saat ini sedang menyaksikan secara live streaming Youtube channel Gelora TV Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan acara rumpi ini Rumpi hadir setiap hari Jumat pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat Dan tentunya akan selalu menyajikan tema-tema yang menarik Menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan untuk kita semua Baik sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Hajar Rati Sanggarwati SE selaku Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia Apa kabar Ibu Rati? Alhamdulillah Ibu dan bersama kami juga disini Sudah ada narasumber kita yang akan memberikan ilmu buat kita nih sore hari ini Itu Bapak Hario Putra Beliau adalah Managing Director Wealth for 19 Technology Beliau sudah hadir disini sehat ya Pak Hario Putanti Lydia Beliau adalah Kak Biro Pengembangan Diri Perempuan DPN Delorai Indonesia Apa kabar Ibu Lydia? Sehat ya Pak Bidia? Hai Mbak Liswi, sehat Alhamdulillah Kemudian saya juga ingin menyapa kepada seluruh jajaran fungsionaris DPP, DPW Langsung saja saya juga ingin menyapa seluruh peserta yang sudah hadir melalui Zoom Maupun yang saat ini sedang menyaksikan melalui virtual dari YouTube channel Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, amin, nerba, alamin Baik untuk tema rumpi pada sore hari ini adalah belanja online, untung atau buntung? Nah kita pasti penasaran banget mau tahu ya karena di zaman sekarang itu Kita itu sudah bisnis online, kemudian belanja online, dan lain sebagainya Nah kalau misalnya kita belanja online ini kira-kira menguntungkan atau malah merugikan kita Nanti kita dapat belajar dari narasumber kita yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia Untuk itu kepada Ibu Rati Sanggat Pemati, kami silakan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om swastiastu Salam sehat bagi kita semuanya Recording stopped Alhamdulillahirrohbilalamin Sekala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Karena dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul kembali Dalam acara rumpi yang penuh berkah ini Salam hormat dan terima kasih saya aturkan kepada Kanala sumber rumpi kali ini Sahabat saya Bapak Hari Solputra Seorang motivator yang luar Motivator keuangan yang luar biasa Pak Hari terima kasih atas waktunya Saya tahu Bapak sibuk sekali Tapi pada sore hari ini Bisa bersama para perempuan seluruh Indonesia Terima kasih Pak Hari Selamat Bu Hajar Terima kasih Kemudian kepada MC Setia Rumpi Mbak Lisvi Revina Terima kasih Mbak Lisvi Atas waktunya Mbak Lisvi ini sibuk sekali Kadang di kantor, kadang sedang mengerjakan Sebagai ketua panitiasi lakbar di Malang Tetapi hari ini dalam satu jam Mbak Lisvi Konsentrasi untuk rumpi Terima kasih Mbak Lisvi Kemudian person in charge Pada rumpi episode kali ini Yang sekaligus juga sebagai moderator Ibu Tanti Lydia Selaku ketua Biro pengembangan diri Perempuan DPN Partai Gelora Bu Tanti Sehat ya Bu Tanti Habis keliling NTB Bali NTB Bali Saya melihat foto-fotonya Aduh iri deh Rasanya ingin ikutan foto di pura itu Alhamdulillah Bagus sekali Alhamdulillah Menyenangkan Bu Rati Bisa memberi manfaat Buat orang banyak Terima kasih Kemudian serta para fungsionaris Bidang Perempuan Partai Gelora Di tingkat Dewan Pimpinan Nasional yang hadir Dewan Pimpinan Wilayah juga yang hadir Serta Dewan Pimpinan Daerah Barangkali juga ada Dewan Pimpinan Cabang Yang hadir pada sore hari ini Terima kasih atas kehadirannya Mudah-mudahan pada satu jam ke depan Kita dapat Dapat yang luar biasa Dari Bapak Hari Ruta Terima kasih atas kehadiran pimpinan Ruang belajar untuk semua perempuan Indonesia Yang ingin maju Tanpa terkecuali Karena itu Saya selalu menghimbau para fungsionaris Mari kita ajak sebanyak-banyaknya masyarakat Menyaksikan rumpi setiap hari Jumat sore Kita luangkan waktu Hanya satu jam saja Dalam seminggu Untuk bertemu Bersilaturahim Dan menambah Pengetahuan bersama-sama Dengan para perempuan Dari seluruh pelosok Indonesia Serta para narasumber Yang selalu hebat Dalam menyampaikan ilmunya Ibu-ibu dan para hadirin Yang saya banggakan Pada rumpi kali ini Kami mengangkat topik Yang saya rasa Sangat menarik Bagi perempuan Yaitu Belanja online Untung Atau buntung Saya yakin Saat ini Kita sebagai perempuan Sudah tidak asing Dari yang namanya Belanja online Munculnya Sejumlah e-commerce Atau marketplace Sebagai platform Belanja online Telah memberikan Banyak keuntungan Sekaligus Membentuk perilaku Dan kebiasaan baru Dalam berbelanja Tidak perlu lagi Kita berlelah-lelah Pergi ke pusat perbelanjaan Belanja sekarang Bisa dilakukan Dari rumah Pesan melalui ponsel Kemudian barang Akan langsung Diantarkan Sampai Kedepan Rumah kita Perilaku belanja online Ini semakin Meningkat dengan tajam Di masa pandemi Akibat Adanya Pembatasan Aktivitas Di luar rumah Saya melihat Fenomena belanja online Ini sebagai Pedang bermata dua Di satu sisi Kemudahan belanja online Menciptakan peluang Untuk siapapun Bisa menghasilkan Pundi-pundi Penghasilan tambahan Tetapi di sisi lain Jika perempuan Tidak cerdas Menyikapi kehadiran Platform belanja online Justru bisa menciptakan Perilaku impulsif Dalam berbelanja Yang tidak terkontrol Sehingga membuat kita Malah buntung Bukannya Untung Survei yang dilakukan MediaMark Plus Pada 2019 Menunjukkan Kebanyakan perempuan Tidak melakukan Perencanaan Ketika akan Berbelanja online Yaitu sebanyak 35,4% Hampir separohnya Dari kita ini ya Sekali lagi Sebanyak 35,4% Perempuan Tidak melakukan Perencanaan Ketika akan Berbelanja online Perempuan Rata-rata Melakukan Browsing Di marketplace Tanpa tahu Akan membeli Produk apa Angka ini Menunjukkan Masih banyak sekali Perempuan yang Cenderung impulsif Dalam berbelanja Yang tergiur Hanya karena Menemukan Ada produk Menarik Ataupun Didorong oleh Promo Promo Tertentu Biasanya ada Tanggal-tanggal Tertentu Promo Lalu kemudian Semua membabi buta Nah Partai Gelora Sangat mendukung Perkembangan Teknologi digital Yang hadir Untuk mempermudah Kehidupan Masyarakat Termasuk juga Mendukung Hadirnya Platform Belanja online Yang dibuat Oleh anak bangsa Namun Perkembangan Teknologi Yang semakin Mutakhir Juga harus Diiringi Dengan Berkembangnya Mindset Atau Pola pikir Manusianya Sebagai Pengguna Teknologi Tersebut Perilaku Belanja online Di masyarakat Justru Semestinya Diposisikan Untuk membuat Diri kita Sebagai pengguna Semakin berdaya Bukan justru Diperdaya Oleh Teknologi Karena itu Saya menghimbau Para perempuan Dan kita semuanya Harus cerdas Dan punya strategi Dalam menyikapi Fenomena Belanja Online ini Dan pada Kesempatan kali ini Kami mengundang Bapak Harisul Putra Sebagai motivator Keuangan Untuk berbagi Kepada kita Semua Mengenai tips Dan strateginya Khususnya Untuk para perempuan Kita semuanya Agar bisa untung Saat Berbelanja Online Ibu-ibu Dan para hadirin Yang sangat saya Hargai waktunya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Atas kehadirannya Pada acara Rumpi Episode 31 Kali ini Saya sangat berharap Semakin banyak Perempuan Indonesia Yang cerdas Secara finansial Tak dan tahu Bagaimana Merencanakan Keuangan Dan paham Bagaimana Mengelola Keuangnya Dengan Baik Karena Kecerdasan Finansial Adalah Modal Dasar Agar bisa Menjadi perempuan Yang berdaya Dan bisa Memperdayakan Masyarakat Sekitar kita Selamat Menyaksikan Dan berdiskusi Perempuan Gelora Perempuan Berdaya Perempuan Gelora Perempuan Terdepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gelora Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gelora Juga Ibu Rati Dan semakin Menggelora Tentunya ya Para perempuan Indonesia Di partai Gelora ini Masya Allah Luar biasa Sekali Benar Sekali Yang dikatakan Ibu Rati Bahwa fenomena Belanja online Ini memberikan Banyak dampak Positif Tetapi Kalau kita Tidak bisa Menyikapinya Maka akan Berdapat negatif Jadi kita Harus bisa Menjadi perempuan Yang cerdas Dan langsung Saja kita Akan memasuki Acara sharing Session Bersama narasumber Kita Yaitu Bapak Harisal Putra Yang akan Dipandu oleh Moderator kita Yang cantik Tentunya Ibu Tanti Lydia Beliau adalah Kabiro Pengembangan Diri perempuan DPN Partai Gelora Indonesia Halo Ibu Tanti Sudah siap Untuk memandu Sharing Session ini Seru-seru ya Kalau dirumpi ya Ibu Tanti Luar biasa Burati Kita punya Burati Yang idenya Luar biasa Iya Betul sekali Silahkan Bu Tanti Baik Terima kasih Salam Burati Salam Pak Hari Sol Putra Baik Saya akan Bacakan Siapakah Bapak Hari Sol Putra Pak Hari Sol Putra Adalah Sol Entrepreneur Dengan Pendekatan Menjadi Sejahtera Dimensi Beliau Merupakan Lulusan Sarjana Teknik Industri Pada Universitas Islam Indonesia Di Yogyakarta Saat Ini Aktif Sebagai Motivator Keuangan Indonesia Wealth Flow 19 Expert P3K Practitioner Community Specialist And Master Training SLP The Supreme Learning Program Dan Telah Bersinergi Di Beberapa Perusahaan Dan Institusi Yang Banyak Sekali Salah Satunya Yaitu Beberapa Saja Saya Sebutkan Karena Beliau Sinergi Dengan Perusahaannya Banyak Sekali Salah Satunya PT XL Aksiata TBK Jakarta PT Indosat TBK Bandung PT Astra Otoparts TBK Jakarta PT Indofood CBP Sukses Makmur PT Bank BRP Syariah Bank Muarmalat Perum Perum Nas PT Indos Med Bapak Hariso Putra Adalah Juga Sebagai Penulis Buku Yaitu Satu 21 langkah Menuju Song Entrepreneur Sejati Yaitu Jalan Menuju Sejahtera Tiga Dimensi P3K Checkup Publishing Pada Tahun 2010 Kedua 18 Atau 18 Decision For Soul Therapy P3K Checkup Publishing Pada Tahun 2010 Ketiga Wealth Flow 19 Yaitu Rahasia Tentang Uang Kekayaan Dan Kesejahteraan Gramedia Publishing Pada Tahun 2012 Keempat Workflow 19 Community Rahasia Tentang Komunitas Kesejahteraan Raih Asah Sukses RAS RAS Publishing Penebar Swadaya Group Pada Tahun 2012 Kelima Empati Embun Pemandu Hati P3K Checkup Publishing 2012 Kemudian Pada Tahun 2017 Beliau Juga Mengeluarkan Buku World Trend Yaitu Cara Kerja Memahami Uang Videobuk 19 Series Paytrend Academy 2017 Kemudian Cinta Seribu Kata Parenting Series Keluarga Pelangi Pionir Semesta Pada Tahun 2020 Kemudian Deteksi Dan Rencanakan Keuangan Anda Videobuk Series Jago Apa Apps 2021 Kemudian Total Solution Of Wealth Paduan Untuk Meraih Ketenangan Keuangan Audiobuk Series OSB Corporation 2021 Dan Akan Terbit Wealth Flow 19 For Financial Motivator Pak Hariso Juga Memiliki Sertifikasi Yang Sangat Banyak Saya Sebutkan Certified Instructor Of BNSP Indonesian Professional Certification Authority Certified Master Trainer SLP The Supreme Learning Program Certified Practitioner MLP Mahal Linguistic Program Certified Financial Motivation Management Certified School Of Capital Market Certified School Of Sarya Capital Market Certified Mind Gym Instructor Certified Training Of Civic Education Life Sociocenter For Sociological Studies Department of Sociology Faculty Of Social And Political Sciences University Of Indonesia Certified Training For Training NLP Euro Linguistic Programming Certified Sales Marketing Subject Customer Focused With Yourself Certified Training On CEFIL Civic Education For Future Indonesian Leaders By USCV Canada Certified Training On Retail Management By The Association Of German Chambers Of Commerce Industry Atau DIHT Certified Training Of Tourism Management By Department Of Tourism Yogyakarta Luar biasa Sifi beliau Apa kabar Pak Hari Alhamdulillah Mbak Tanti Sehat Mbak Tanti Alhamdulillah Pak Hari Sehat Jadi Pemirsa Sudah Tidak sabar Lagi nih Ingin Mendengar Motivator Kita Motivator Keuangan Yang kita Tunggu Tunggu Gimana sih Tentang Belanja Online Yang Saat Ini Sedang Digandrungi Bahkan Sudah Menjadi Trend Dan Sudah Menjadi Peradaban Baru Di Dunia Belanja Silahkan Pak Hari Untuk Memulai Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pinima Kiliman Assalamualaikum Rasulullah Baik Mungkin saya Sapa dulu Buah Haji Sanggarwati Itu adalah Mentor saya Mbak Tanti Guru saya Ini yang Menjadi inspirasi saya Jadi beliau itu Ketemunya Kalau gak salah Tahun 2010an Pada saat ada Muslim Passion Show Kalau gak salah itu Itu Waktu itu Mas Opik Baru-baru awal lah Baru-baru awal Star Terus Menyapa juga Mbak Lisby Tadi sudah Luar biasa Menyapa kami Tapi seperti biasa Sebelum saya mulai Ada salam dulu Biasanya PSBB Mudah-mudahan Saya doakan di sini Semua PSBB Panjang umur Sejahtera Barokah Bahagia Luar biasa Dari PSBB Kita beralih Ke PPKM Jadi penghasilan Pas-pasan Keluarga Merdeka Jadi Kalau ada Di luar sana Adalah Energi negatif Yang di sini Jadi enak Kita di sini Adalah energi positif Jadi saya lihat Tadi ada rumpi Urang untuk maju Perempuan Indonesia Jadi kalau Perempuannya Apa ya Unggul Berdaya Luar biasa Insya Allah Indonesia Jangan lebih baik lagi Baik seperti biasa Saya akan selalu bicara Boleh Semuanya dulu Angkat tangan Saya yakin Dari tadi ada yang Sudah seharian ya Bekerja di depan Zoom Atau mungkin lagi Kita seperti ini And say yes Oke sekali lagi Gerakin seperti ini And say yes Ya saya ada Tiga gerakan Jadi kalau saya Bilang itu Ada tepuk tangan Mohon Tepuk tangan seperti ini Walaupun saya tidak mendengarkan Jadi gerakan saja Jika saya bilang Tepuk dada Dadanya ditepuk Seperti ini Jika saya bilang Berteriak Hu-ha Berteriak Hu-ha Oke kita mulai ya Tepuk tangan Tepuk dada Bersuara Hu-ha Oke Jadi biasanya Kalau di Di apa ya Di Beberapa komuniti Yang lagi tidur Itu langsung melek Gara-gara Berteriak Hu-ha Gitu Baik Biasalah Tak kenal Maka 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 Harup Jadi kalau tadi Sudah panjang Saya sudah bilang Sama Mbak Tanti Tolong sebentar saja Cukup buku saya saja Dibacakan Ternyata oleh Mbak Tanti Dijelaskan semua Tapi tidak apa-apa Karena mungkin tadi Ada yang sempat Keluar sebentar Jadi biasa Mungkin Mbak Lisby Mbak Tanti Mungkin Mbak Tanti Yang muncul Nomor satu Pembicara Penulis Motivasi Keuangan Oke Coba diklik Coba diklik itu Coba diklik Ya Ada sudah Di pojok kiri atas Ada foto di sana P3 CK Ya Coba diklik itu Pak Harisau Putra Financial Motivator Fotonya mirip Apa dengan yang Di sekarang bicara Ya Sama Oke Baik Jadi kalau lupa Ketikin aja Buka Google Motivator Kalau di enter Baik Saya akan langsung saja Karena waktu terbatas Mungkin di sini Yang tanggal Yang tanggal 11-11 kemarin Sempat Harbol Nas Ikut Hari Belanja Nasional Hari Belanja Online Nasional Atau mungkin nanti 12-12 Sudah mempersiapkan diri Boleh Kalau di sini Boleh di chat box Bilang saya Oke ya Silahkan Yang di chat box Kalau yang kemarin 11-11 ikutan Harbol Nas Silahkan Katakan Saya gitu Silahkan chat boxnya Ada Yang 11 kemarin Oh ada Dari Yang Ana Oke Ada lagi yang lain Oke Bu Asi ya Bu Asi Derajat Saya Ada lagi Kalau Mbak Oke Banyak ya Kalau Mbak Tanti Ikutan Mbak Tanti Saya jualan Pak Kalau malah jualan Malah untung gitu ya Oke Saya malah jualan Pak Pertanyaan saya begini Bagi yang tadi Chat box Atau yang Mengatakan saya Walaupun dalam hati Kira-kira Kira-kira Begitu Belanja kemarin Itu Puas apa lemas Kira-kira Kan ada diskon tuh 70% 60% Dan lain-lain Kira-kira Puas atau lemas Puas dan lemas Puas dan lemas Oke puas Baik Begini Kalau dari sisi Apa ya Dari sisi penjual Tentu berbahagia Karena barangnya laku Dari sisi pembeli pun Juga bahagia Karena bisa diskon 70% Apalagi namanya Saleh-saleh Obral-obral itu kan Sangat memuaskan hati Gitu kan Tetapi kalau secara Perencanaan keuangan Mengatakan Ketika kita Mengeluarkan Uang tadi 70% Ternyata 30% Uang itu keluar Dari dana investasi kita Atau 30% Itu adalah Dana tabungan kita Jadi sebenarnya Ada pertukaran Nah tinggal masalah Nanti kita lihat Pertukarannya ini Apakah seimbang Atau tidak Itu yang pertama Baik Saya akan langsung Masuk saja Ke materi pertama Pada sore hari ini Bicaranya tentang Mindset Shopping online Jadi ternyata Ada yang namanya Bicara tentang Mindset dulu nih Gitu kan Sebelum nanti Bicara bahagia teknisnya Saya gak tahu nih Disini ada Bapak Tidak ya Saya bilang sahabat Sahabat semuanya Kalau kita bicara Tentang kehidupan Keuangan Itu ada tiga ranah Ini yang secara umum Sebelum nanti Kita bicara Shopping online Pertama disebut Dengan living Jadi secara Spiritualnya Jadi aktivitas kita Dengan Tuhan Kira-kira seperti itu Yang kedua Ada yang disebut Dengan working Ini secara sosialnya Aktivitas kita Dengan manusia Nah ada yang ketiga Yang mungkin Semua orang suka Ini disebut dengan Playing Atau personal and family Ini aktivitas Bagaimana diri kita Dan keluarga kita Berinteraksi Jadi dalam kehidupan Keuangan Ada namanya Apa Living Ada Working Ada playing Nah Kalau kita berda lagi Sahabat semua Yang disebut dengan Playing itu Belagi tiga lagi Ada pertama namanya Eating Jadi Kuliner Jadi kalau Sahabat semua Pernah ke Bali Pernah nonton Filmnya Julia Robert Ada istilah itu adalah Eat, pray, and love Bagaimana Memuaskan Atau mungkin Memahami Menikmati Makanan Kulinernya Berdoa Dan Cinta Seperti itu Selain eating Ada juga namanya Travelling Ini kalau saya ambil Salah satu contoh film Ada mungkin namanya The Tourist Film Angelina Jolie Nah yang terakhir Adalah Soping Nah Soping lah Yang kita akan bahas Pada sore hari ini Kalau mau rujukannya Ada film namanya Confession of Osofaholic Oleh Isla Fischer Sebagai Tintang filmnya Dan itu sangat Sangat Apa ya Sangat Sangat Inspirasi sebenarnya Bagaimana Pergulatan Orang-orang Orang-orang Tersebut Untuk Bisa Lepas Dari tanda peti Ketergantungan Terhadap Keadaannya Baik Saya akan langsung saja Mungkin Mbak Tanti Bisa bantu Mbak Tanti Kira-kira Apa sih Soping itu Dalam Benak kita semua Silahkan di chatbox Apa sih Soping itu Atau bisa juga Mbak Tanti Bisa sharing Apa sih Soping itu Atau Apa yang dipahami Ketika bicara Soping Belanja Silahkan Soping Silahkan sahabat Semua Belanja Keperluan Di chatbox Ya Pak Ya di chatbox Silahkan Dari pare-pare Belanja Belanja Soping Belanja Oke Apa yang kita Bayangkan Ketika bicara Soping Belanja Oke Kira-kira lagi Soping itu Belanja Suka-suka Oke Menarik Belanja Oke Mengunjungi mall Ya Borong barang Cuci mata Survei harga Waduh Banyak ya Bergaya dan kebahagiaan Baik Jadi kalau Sahabat semua Kalau kita bicara Secara definisi KBBI-nya ya Kamus Bahasa Indonesia Secara daringnya Itu Uang Yang dikeluarkan Untuk sebuah Keperluan Jadi kalau kita bicara Keperluan itu Ada dua Dimensi Yang satu disebut Dengan Kebutuhan Yang satu disebut Dengan Keinginan Mbak Tanti Masih monitor Mbak Tanti Masih Pak Kalau benar Mbak Tanti Bedanya apa sih Mbak Tanti Antara kebutuhan Sama keinginan Kalau Kebutuhan itu Yang memang Akan digunakan Sehari-hari Kalau keinginan itu Tidak Terlepas dari Kebutuhan Tapi Apa ya Jadi sekunder Tidak Contohnya gimana Yang disebut Kebutuhan itu apa Contohnya Kebutuhan Misalkan Untuk Keperluan sekolah Sekolah itu kebutuhan Oke Kalau keinginan Atau Makanan Kebutuhan primer Seperti Makan Minum Makan Ya Bukan lifestyle Seperti itu Kalau keinginan Kalau keinginan itu Ya Tidak primer Tidak mendasar Tapi Ingin Memiliki Ingin Memiliki Oke Pertanyaannya begini Kalau makan itu Kebutuhan apa Keinginan Kebutuhan Kebutuhan Kalau makan 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 Lifestyle Keinginan ya Jadi gambarnya begitu Jadi kalau Membicarakan antara Orang bilang begini Pak Hari Saya butuh ini Butuh ini Semuanya dibutuh Tapi kalau kita bicara Secara sederhananya Yang disebut dengan Kebutuhan Itu adalah Contoh dalam makan Itu adalah Sebuah Kebutuhan kita Untuk hidup Tetapi Kalau keinginan adalah Makan-makan Jadi kalau sudah berlebih Kalau kemarin Saya nanya Ibu-ibu Ada yang Saat itu cuma dua kali Yang sana ada yang tiga kali Jadi kalau sudah lebih Itu namanya Sudah keinginan Nah sekarang Saya ambil analogi begini Saya nggak tahu ya Kalau di Di beberapa daerah Mungkin jarang menemukan Tapi kalau di kota itu Sudah sangat biasa Mbak Tanti Pernah terjebak Di lampu merah Mbak Tanti Pernah Pernah ya Kan ada dua tuh ya Ada dua kemungkinan Di lampu merah Ada yang pakai angka Misalkan 59 58 57 54 3 2 1 Ada yang Tidak ada Angkanya Jadi langsung Hanya merah Pening hijau Nah Mbak Tanti Lebih senang yang mana Ketika terhenti Di lampu merah Ketika sudah Merah tentunya Bukan Maksud saya kan ada dua tuh Ada yang angkanya Oh Yang hitung mundur Ada yang tidak ada angkanya Lebih senang yang ada angkanya Kenapa Ada angkanya Kita memperkirakan Kira-kira Berapa detik Sampai di titik Tersebut Kita harus Apa Kita bisa Menahan Kecepatan kendaraan Ya Itu yang saya mengatakan Jadi Kalau saya Secara pribadi Walaupun saya pikiran Logis Kan kalau dibagi dua Laki-laki Lekiran logis Wanita adalah Perasaan Ternyata seorang Mbak Tanti pun Ketika diminta Di posisi Lampu merah Ternyata Masih menginginkan Yang ada angka-angkanya Ya Karena itu Bisa diprediksi Misalkan Oh ternyata Masih 60 Masih lama Masih santai Tapi kalau kira-kira Sudah 5 4 Baru kita lancar Nah jadi Sahabat semua Ada dua hal Dalam dimensi Ini Ada namanya Intellectual sport Olahraga Intellectual Yang kedua Adanya Namanya Emotional sport Atau Olahraga emosi Jadi kalau tadi Terjebak Di sebuah lampu merah Ada angka-angkanya Kita bisa menggunakan Intellectual sport Ya Tetap kirinya lah Kira-kira seperti itu Tetapi Kalau tidak ada Angka-angkanya Kita bicaranya emosional Ya perasaan saja Kira-kira Kalau sudah di ujung kanan Akan Sudah selesai Lampu hijau akan bergerak Kira-kira seperti itu Nah Begitu juga Dengan bicara belanja online Jadi kalau kita bicara Ada otak kiri Ada otak kanan Mungkin dalam skala negara Ada namanya APBN Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kalau yang lebih di daerah Mungkin APBD Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kalau di lebih dalam Skup yang keluarga Ada anggaran Pendapatan Dan Belanja Keluarga Kira-kira seperti itu Ini sebagai sebuah Gambaran saja Nah banyak orang Langsung ke belanjanya Langsung ingin belanjanya Tanpa Tadi kan survei dari Mbak Rati bilang 35,4% itu Tidak ada rencana Bisa dikatakan Impulsive buying Harusnya Ada perencanaan Nah perencanaan Ini disebut dengan Pendapatan Anggaran pendapatannya dulu Baru bicara belanjanya Kebayangkan Sahabat semua Ketika orang langsung Tiba-tiba belanja Tanpa menghitung Anggaran Jadi wajar Terjadi Loss Seperti itu Nah kalau kita bicara Duit itu kan ada Uang masuk Ada uang keluar Ada orang bilang Easy come easy go Ada money come Money go Jadi kalau orang yang Terbiasa Dapat duit Dan penghasilannya Biasanya 15 koma Jadi tanggal 15 Terus koma Ini agak susah Untuk memprediksinya Maksudnya begini Karena terbiasa Awal bulan Atau akhir bulan Itu gajian Jadi dia santai aja Sebelum gajian itu Jadi saya bilang tadi Tanggal 15 Terus koma Jadi baru tanggal 1 Baru belanja tanggal 2 Misalkan Uangnya sudah habis Karena tidak ada perencanaan Nah dengan adanya Kita punya perencanaan Paling tidak kita bisa prediksi Di bar lampu merah tadi Ada angka 15 14 13 Dan seterusnya Jadi kalau saya bicara tadi Adalah money come Uang yang datang Ada earningnya Itu Paling tidak Coba deh Kita survei sedikit lah Di sini siapa Yang masih mengadakan Satu income Atau single income Boleh di chat box Bilang saya Silahkan di chat box Yang hari ini masih dengan Single income Misalkan seorang PNS Dia satu income Seorang pengusaha Kuliner A Misalkan Dia cuma satu income Silahkan Ada ya Dari Gresik Bu Rosida Ada lagi Selain Bu Rosida Ada lagi Ada Oke Dari Zoom user Pak Imad Ada Oke ya Oke yang kedua adalah Ada gak disini Yang sudah memiliki Multiple income Dan kalau jadi ada single Ini adalah Multiple Jadi duitnya banyak Ada Kalau Mbak Tanti Kategori apa Mbak Tanti Multiple Pak Tapi gak banyak Multiple Tapi lumayan lah ya Penghasilan pastasan gitu ya Pas mau beli Ada duitnya gitu ya Pas mau umroh Ada yang bayarin gitu ya Sepertinya Pak Oke Itu saya bicara Terkait dengan Money campnya Jadi uang masuknya itu Harusnya adalah Multiple Jadi kita buat khusus untuk Shopping account Nanti saya jelasin terakhir Yang kedua Ada punya money grownya Jadi kalau biasanya Ada money come Ada money go Ini kita robah Main set kita Bukan money go Bukan uang itu hilang Habis Tapi grow Bertumbuh Ya Sehingga Kita bicara Money grow itu adalah Bertumbuhnya Ada dua hal Yang pertama kita sebut dengan Memang dihabiskan Di jalan yang benar Secara mindset Yang kedua Ya dia bertumbuh Dengan investasi Misalkan Jadi kalau kita bicara Belanja Di jalan yang benar Ya minimal-minimal Ada empat syarat lah Paling tidak gitu Jadi kita boleh Menghabiskan uang kita Dari anggaran belanja tadi Anggaran pendapatan Jadi anggaran belanja Silahkan-silahkan saja Tetapi paling tidak Ada satu, dua, tiga, empatnya Yang pertama adalah Ketika dapat duit Kita harus disebut dengan Money saving Atau money investing Jadi begitu dapat pendapatan Dari baik single income Atau multiple income Kita langsung Saving Atau investing Ya Nanti bagaimana caranya Diterahir Ada namanya Hari financial method Metode hari secara keuangan Yang kedua Sahabat semua Ada namanya Money spending Nah ini pengeluaran rutin lah Misalkan Ada namanya family care Ada press care Ada frozen care Jadi kalau Bicara family itu Ya mungkin seperti Kita sabun Pesos Dan segala macamnya Kalau kita bicara press Misalkan Ada buah-buahan Sayur-sayuran Dan lain-lain Susu misalkan Terakhir Ada mungkin frozen care Ada yang Frozen-nya Beras Minyak goreng Dan lain-lain Ini disebut dengan Money spending Naik level kedua Level ketiga adalah Money borrowing Disinilah banyak orang terjebak Orang pikir Itu adalah Aset ternyata Diability Orang pikir itu adalah Bad debt Misalkan Bukan good debt Nanti saya jelasin Nah baru terakhir Ada namanya Money styling Ini disebut dengan Gaya hidup Jadi minimal Ada empat Empat apa ya Empat tingkat inilah Begitu level satu Sudah lolos Level dua Tiga empat Insya Allah lebih bagus Nah banyak orang Begitu dapat duit Langsung ke gaya hidup Kalau nggak gaya Nggak hidup Sehingga benar-benar Susah gitu Harusnya begitu Dapat duit Money come tadi Kita ya Saving Kalau bisa ya Investing gitu kan Baru kita bicara Spendingnya Baru kita bicara Kalau ada utang Borrowingnya Kalau kita bicara Gaya hidup Dan lain-lain Ini Apa namanya Kita sebut Dengan Apa ya Dengan Belanja Di jalan yang benar Nah sekarang pertanyaan begini Ada namanya Shopping trap Jadi kalau istilah Di UMK itu namanya Dead valley trap Lembah kematian usaha Ternyata Shopping pun Itu ada disebut dengan Shopping trap Jebakan shopping Contoh Satu misalkan Kita bicara Gaya hidup Lifestyle Ada mode terbaru Kita beli Ikut tren Kita belanja Contoh gadget Misalkan Pertiga puluhan sekali Itu kita ganti Handphone Ya padahal Hanya buat WA dan lain-lain Kecuali kita seorang Desainer Atau seorang Memang terhubung Dengan IT Itu beda Tapi kalau Segedar standar Ya ikut Mungkin tidak harus Flexit Untuk yang standar pun Bisa Mungkin harga-harga Di bawah 2 juta Juga bisa Standar Yang pertama Kenapa Banyak orang terjebak Yang kedua Ada namanya Ini Sale Atau sale-sale Tadi Ada obral Ada social offer Padahal yang namanya Penawaran Itu tiap hari ada Cuma kita itu Kadang Termakan iklan Ada hard bonus Padahal Tiap tahun juga ada Tiap bulan juga malah ada Sebenarnya Cuma kadang Karena termasuk Kemakan iklan Ya kita Sepertinya Itu limited Jadi kalau saya Tidak siap-siapin Saya rugi Padahal enggak juga Tiap hari itu Pasti ada diskon Tiap bulan itu Pasti ada diskon Ini kedua Yang ketiga Adanya Guilty feeling Jadi perasaan Apa ya Perasaan bersalah Saya enggak tahu nih Kalau Mbak Tanti Kategori masih Mahmud Abbas Bukan Mbak Tanti Kategori apa Pak? Mahmud Abbas Mahmud Abbas Mama muda Anak baru satu Saya kebalikannya Pak Oh kebalikannya gitu ya Jadi Ada beberapa teman saya Yang baru anak satu Karena mereka bekerja Begitu kan Jadi Agak apa ya Tidak Tidak dekat sama anaknya Otomatis Agar guilty feeling Ada rasa bersalah ini Terpuaskan Dia belanja Belanja online Gitu kan Jadi kompensasi emosi Kira-kira begitu Nah yang terakhir Ada namanya Fear pressure Jadi kalau kita bicara lata Orang itu ikut-ikutan Temannya beli A Ikutan beli A Temannya kalau sekarang Ada K-pop gitu kan Ikutan K-pop Kemarin waktu ada di McD kemarin Beli semuanya macam Nah ini ada empat Empat jebakan Ada lifestyle Yang kedua ada Yang namanya Sale atau obra sosial Over tadi Yang ketiga Guilty feeling Yang terakhir Ada namanya Fear pressure Nah jebakan inilah Yang harus hati-hati Sebagai seorang Perempuan Untuk maju ya Kita harus hati-hati Tetapi juga Kita juga harus Bicara Apa ya Bicara Plus minus lah Jadi kalau kita bicara Belanja online Kenapa sih banyak orang Belanja online Itu pasti ada plusnya Tadi Mbak Rati juga Sudah pernah bilang Kemudahan pembelian Cukup di handphone Semua barang datang Beda dulu Kalau kita Di zaman-zaman Kolonial Seperti saya gitu kan Yang nama belanja itu Harus ke mal Harus ke pasar Harus lihat barangnya Harus pegang barangnya Tapi hari ini Anak-anak milenial Mereka cukup dari handphone Jadi kemudian pembelian Yang kedua adalah Pilihan produknya beragam Kalau satu toko Hanya mungkin Pilihannya ada 10 Tapi kalau sudah Worldwide Itu bisa 1000 pilihan Karena Sudah betul-betul Tanpa ada lagi Barrier Tanpa ada lagi Border ya Kita bisa belanja Di Jepang Kita bisa belanja Di Jakarta Bisa belanja di Jogja Hanya dari satu Handphone Yang ketiga Ini yang Ya di masalah juga Kelebihan Belanja online adalah Diskonnya gila-gilaan Ada juga mungkin Bebas ongkir Kalau kemarin ada Bebas ongkir Walaupun sebenarnya Itu ada lagi Adalah trap Itu adalah jebakan Ya Jadi saya pernah Awal-awal Ketika Saya boleh sebutin Merit gak Mbak Tanti Biar clear gitu Boleh Boleh Jadi awal-awal Gojek di Indonesia Saya itu masih ingat tuh Jarak saya Ke sasiun Misalkan jarak Ke tempat-tempat kerja Misalkan Itu ada yang 1000 Ada yang 2000 Ada yang 3000 Gitu kan Tetapi hari ini Itu gak bisa lagi 1000-2000 Minimal 20.000 Cuma karena Sayanya Sudah terbiasa nyaman Ya saya nganggap Ya biasa-biasa aja Padahal Kembali lagi Itu adalah jebakan Karena mereka pada awal Bagar duit Otomatis Suatu hari Kita sudah nikmat Jadi ini bahaya Jadi ada beberapa Kelebihan Yang sebenarnya itu juga Tanda petik juga bahaya Lalu yang kelima Ini paling enak adalah Customer service-nya online Jadi kita bisa curhat Bisa protes Bahkan sekarang Netizen-netizen Itu ya Itu Ada disebut Netizen maha kuasa Orang Semua orang Bisa menjadi Apapun gitu kan Tanpa ada Kompetensi Yang penting Bisa bicara Di platform Sosial media Itu Bicara kelebihan Dari belanja online Tetapi ada juga Namanya kekurangan Ada positif Ada negatif Ada keseimbangan Yang satu Ini biasanya Terkait dengan Orang-orang yang Lebih konsumtif Karena uangnya Tidak terbatas Dalam pengertian Tidak dirasakan Ini beda ya Sahabat semua Ketika kita Megang uang Katanya Satu juta Sama Ya ini Sama Uang itu ada Di rekening Itu hilangnya Beda Rasanya beda Contoh nih Kalau mbak Nanti Makan Misalkan ya Makan di sebuah warung Atau di sebuah restoran Mengeluarkan uang 200 ribu Ya Sama transfer Pakai Aplikasi Itu beda Rasanya Beda kehilangan Walaupun secara esensi Sama Itu Kita gak berasa Itu kita lebih konsumtif Kalau menggunakan Aplikasi Ini ada kekurangan Yang kedua Karena hanya Berdasarkan visual Saja Dalam pengertian Lihat gambarnya Ini kita tidak bisa Merabahnya Jadi kalau Misalkan Gadget Ya kita cuma bisa Melihat dari sisi Visual gadgetnya Saja Kalau kita mau beli Sepatu Sepatunya Hanya dari sisi Visual sepatunya Tanpa bisa mencoba Apakah pas Dengan kita Atau tidak Lalu yang ketiga Risiko penipuan Walaupun sekarang Sudah banyak Platform yang Betul-betul safety Lalu ada namanya Menunggu Untuk Pengirimannya Jadi beberapa orang Ketika dia sudah Transfer Berharap Hari itu juga Siang itu juga Sore itu juga Barang langsung dikirim Ada namanya Jeda waktu tunggu Nah lalu yang kelima Adananya Hati tidak tenang Jadi walaupun Kalau secara survei itu Orang bisa Kehilangan 200 ribu Itu tidak berasa Tetapi Sebenarnya Dia itu Merasa Ya kehilangan Hatinya tidak tenang Nah yang terakhir Kita bicara Dikejar iklan Jadi kalau misalkan Kita terbiasa Ngeklik-klik-klik Itu selalu ada Yang namanya Kejar-kejaran dengan iklan Contoh begini Saya pernah Ikut Apa namanya Pernah lihat Aplikasi Dewa Eka Prayoga Teman saya Selama Saya terhubung dengan Sosial media Entah Youtube Entah Instagram Dan segala macam Itu muncul Itu nongol Iklannya Dewa Eka Prayoga Itu Itu ya dikejar iklan Itu yang sisi Tidak enaknya Tidak enaknya Kalau kita bicara Tentang Shopping online Atau belanja lewat Online Tetapi Walaupun begitu Sahabat semua Ada tipe Ada dua tipe Ketika bicara Sebagai seorang Shopper Keseorang yang Pembelanja Yang saya sebut dengan Mohon maaf Ini Pertama adalah Stupid Shopper Jadi kategori adalah Shopaholic Orang yang tanda petik Gila belanja Ini saya bilang adalah Stupid Karena gila belanja Nah biasanya Tipe pertama Ini adalah Teman-temannya adalah Kartu kredit Biasakan Atau cicilan kredit Kalau yang punya kartu itu Namanya minimum payment Itu kalau Dalam istilahnya Percari kawan itu adalah Apa ya Super bad debt Jadi utang jelek yang super Itu namanya Disebut dengan Minimum payment Jadi kalau orang-orang yang Misalkan Pelakonnya 10 juta Dia hanya bayar Minimum payment Itu mungkin 40 tahun Baru selesai Utangnya Kalau terus menur Ini yang kedua Yang pertama Yang kedua namanya Smart Shopper Nah saya pikir Karena disini adalah Rumpi Uang untuk maju Permanfaat Indonesia Berarti kategori Mudah-mudahan Smart Shopper Orang-orang yang cerdas Untuk belanja Nah biasanya Nah biasanya teman-temannya Itu adalah Kebalikan dari Stupid Shopper Pertama misalnya Kartu debit Kartu uang sendiri Atau uang tunai Atau uang cash Gitu kan Syukur-syukur Seperti teman saya Karena dia punya Franchise Alphamart Indomaret Dia belanja di Alphamart Indomaret Dan dia dapat Namanya smart money Jadi uang yang dia Belanjakan Balik lagi Teman saya yang lain Dia punya Ayam geprek Gitu kan Jadi ketika dia makan Ayam geprek Di sana Memang dia keluarin Dua uang Tapi begitu Akhir bulan Dia dapat bagi hasil Karena dia pemiliknya Kira-kira seperti itu Jadi saya simpulkan saja Secara mindset Belanja online Sahabat semua Pertama adalah Kita bicara Saving dulu Baru shopping Jadi poinnya adalah Kita nyabung dulu Sebentar Baru kita Belanja Bisa tabungan Bisa proteksi Bisa ekstrasi Dan lain-lain Itu yang pertama Secara mindset Yang kedua Ada namanya Shopping lah Di jalan yang benar Jadi kalau kita Bicara Apa ya Mbak Tanti Pernah Ini gak Ikut nge-gym gak Mbak Tanti Pernah Pernah ya Ada yang namanya Apa namanya Kalau orang nge-gym Itu kan Otot-ototnya Bergerak ya Iya Jadi kalau dalam Keuang itu ada Dua istilah Ada aset otot Ada aset lemak Ya Jadi kalau kita Makan itu Bisa jadi Dua kemungkinan Satu itu jadi Lemak Ya Satu jadi otot Ternyata Ternyata di keuangan Juga sama Ada aset otot Ada aset lemak Jadi misalkan Kita belanja barang Belum tentu Itu adalah aset otot Yang menghasilkan duit Bisa jadi Adalah aset lemak Gitu kan Saya bilang begini Cara gampang Cara gampang Untuk melihat Apakah di rumah kita Di rumah kita Itu kategori Aset otot Aset Atau aset lemak Gitu kan Kita tinggal list aja Misalkan nih Contoh Kita punya kulkas Kira-kira Kalau Mbak Tanti Kulkasnya itu Menghasilkan duit Atau keluarin duit Saat ini sih Keluarin duit Keluarin duit Oke AC Ada berapa banyak AC di rumah Itu Keluarin duit Atau Masukin duit Keluarin duit Keluarin duit Mobil kita Misalkan Keluarin duit Keluarin duit Itu kalau di total-total Ternyata lebih banyak Aset lemak Ketimbang aset otot Gitu Jadi ini ada namanya Financial check up Jadi seberapa jauh Kita itu sehat secara keuangan Konsumtif lah ya Konsumtif Ya betul Jadi jangan sampai Tadi Gara-gara ada Guilty feeling Gak rasa tidak enak Terhadap anak Kita belanjanya Gila-gilaan Ini yang kedua Jadi Shopping lah Di jalan Yang berarti apa Jadikanlah aset otot Bukan aset lemak Nah yang ketiga Ada namanya Lakukan APBN Atau APBK Atau APBD Anggaran pendapatan Belanja Negara Anggaran pendapatan Belanja Daerah Anggaran pendapatan Belanja Keluarga Ini disebut dengan Kita harus punya Namanya pendapatan khusus Kalau tadi saya bilang Yang punya single income Tolong naikkan jadi Multiple income Kalau kita dalam Memang kategorinya Sofaholic Selagi masih ada Income Khusus belanja Silahkan Jadi kita buat Rekening khusus Yang didapatkan Dari income Khusus Misalkan begini Saya seorang karyawan Dapat satu gaji Lalu saya juga Seorang wira usaha Dapat juga Dapat juga penghasilan Untuk Khusus shopping online Saya mengambilnya Dari Post Apa namanya Wira usaha Misalkan Itu disebut dengan Lakukan APBK Atau APBD Itu Sahabat semua Kita sudah Kesemester satu Tinggal berapa minit lagi Mbak Tanti Waktu saya Masih ada Empat semester lagi Lanjut aja Lanjut aja Oke Kita masuk yang kedua Menemukan Gaya Anda Dalam Belanja online Baik Saya ingin Ini aja Ini tes sederhana Sebenarnya ada Questionernya Karena Cukup panjang Tapi paling tidak Saya akan membagi Begini Ada Paling tidak ada Lima lah Lima kategori Kira-kira Kita semua disini Masuk kategori apa Karena adalah Para puan Para perempuan Kebanyakan Mayoritas Jadi Mungkin ini kategori pertama Saya sebut namanya Miss Yoyo Mbak Yoyo tahu ya Yoyo yang Mbak Tanti Ya Yang naik turun Naik turun ya Jadi kalau kita Kategori pertama Miss Yoyo ini Ada kategori Mungkin begini Hemat Dari tanggal Satu Sampai tanggal 29 Hemat Betul-betul Hemat Tetapi Begitu tanggal 30 sampai Tanggal 31 Kalap Belanja Maksudnya Ini kategori Pertama Apakah kita Kategori Miss Yoyo Jadi hematnya Benar-benar Luar biasa Dari tanggal Satu sampai Tanggal 29 Begitu tanggal 30 sampai 31 Kita kalap Belanjanya kalap Ini pertama Yang kedua Ada namanya Miss Putri Raja Ini namanya Putri Raja Itu kategorinya VVIP Very Very Important person Jadi mereka yang belanja itu Untuk dapatin yang lebih Jadi kalau misalkan Di Garuda Check-innya maunya Yang PPIP Kalau masuk ke sebuah mal Inginnya yang betul-betul Yang nyaman Yang AC Dan segala macam Ini yang disebut Yang kedua Miss Putri Raja Putri Raja itu Berarti Dia ingin dapat Standar lebih Dilayani secara lebih Atau yang ketiga Miss Impulsif Jadi ada orang Yang Yang namanya Impulsif Begitu melihat Sesuatu benda Langsung mau Diambil Jadi semacam Terapi emosi Walaupun Ada jeleknya juga Kategori ini Biasanya adalah Menyesalnya Di akhir Itu Mbak Tanti ya Menyesalnya Di akhir Karena kalau Awalan namanya Pendaptaran Mbak Tanti ya Menyesalnya Di akhir Itu yang ketiga Penyesalan selalu Di akhir Nah ini yang keempat Mis Jinjing Nah ini Biasanya para Selebritas Selegram Selebriti Cuma saya yakin Kalau Mbak Tanti Mbak Tanti Kalau Mbak Tanti Kalau Mbak Tanti Sudah selesai Bukan Mis Jinjing Jadi Selebritis Orang yang sadar Sosial Sadar kamera Bukan beli Apa ya Lihat Harga dan fungsi Tapi ya Gengsi aja Ada tren apa Ikutin Ada barang baru Ikutin Itu kan Itu adalah Mis Jinjing Terakhir Ada namanya Mis bijak belanja Jadi belanja Sesuai kebutuhan Dan mau Diet keuangan Ini yang menjadi Masalah ini Jadi kalau ada Sahabat semua disini Yang hari ini Hari ini merasa Kayaknya Saya itu Ada masalah Secara shopping online Mudah-mudahan Bisa Diet Secara Keuangan Kira-kira Sahabat semua jelas ya Jadi ada Miss Yoyo Ada Miss Putri Raja Ada Miss Impulsif Ada Miss Jinjing Dan ada Miss Bijak Belanja Oke Semester 2 Sudah selesai Kita masuk langsung saja Ke semester 3 Strateginya bagaimana Strategi Belanja online Apa namanya Agar tetap Untung Saya ngasih tips dulu nih Tips Yang pertama adalah Begini Jadi kalau kita bicara Belanja online Sahabat semua Ada namanya Kita cek Kredibilitas pedagangnya Karena Mbak Nanti Adalah seorang seller Berarti Otomatis Bicaranya trust Bicaranya kepercayaan Kalau di beberapa Aplikasi ada namanya Bintang 1 Sampai bintang 5 Atau bintang 7 Mbak Nanti Bintang 5 Bintang 5 Bintang 5 maksimal ya Jadi kalau mungkin Disebut dengan Star seller Atau power merchant Ini kategori mungkin Paling standar 4,8 lah Bintangnya Kalau bisa 5,0 Dan lebih Tapi minimal 4,8 Sudah standar Ini pertama Kenapa Bagaimanapun Kita bicara Baktras Setelah kita Tidak trust Sekali saja Itu akan bisa Berepek Ini pertama Jadi cek Kredibilitas Dari pedagang tersebut Yang kedua Ada namanya Kita mereview Barang Kalau dulu Ketika belanja Di sebuah toko Kita bandingkan Toko A dengan toko B Secara offline Tetapi hari ini Kita membandingkan Antara aplikasi A Dengan aplikasi B Misalkan Bisa juga Kita bandingkan Antara offline Dengan online Atau mungkin Bisa sekian opinion Nanya sama teman Yang terbiasa paham Bagaimana belanja online Ini yang kedua Baca Testimoni ya Pak Testimoni Salah satunya Testimoni Karena kadang Ada juga Pedagang baru Testimoninya itu Tanda petik Itu dimainkan Ada juga Tetapi kalau sudah Banyak yang belingi Kita belanja Biasanya Di situ ketahuan Oh ini memang Dia bagus Nah yang ketiga Ini yang kurusial Sebenarnya Barang Yang memiliki Nilai tambah Jadi saya bilang tadi Ada aset otot Ada aset lemak Jangan-jangan Yang kita beli adalah Aset lemak Ini masalah Harusnya Namanya aset otot Jadi ada nilai tambahnya Jadi kalau saya belanja mobil Mobil itu Menghasilkan uang Kalau saya punya kulkas Kulkas itu Menghasilkan uang Kira-kira begitu Nah yang Yang keempat Ada yang disebut dengan Kita beli itu yang terukur Jadi kalau kita Misalkan terbiasa Belanjanya acak Kapanpun kita belanja Hanya gar-gar punya handphone Begitu kan Ini terukur Apakah sebulan sekali Apakah sepekan sekali Terukur gitu Kita rencanakan Karena biasanya Itu juga akan Apa namanya Terkait dengan yang kelima Ada namanya Kita hitung harga Dan ongkirnya Jadi dijadikan dalam Satu paket Jadi ada lima hal ini Yang pertama adalah Cek krediters Dari si perdagang tersebut Yang kedua Kita bicara review barangnya Lalu kita bicara Dan nilai tambah Aset otot tadi Yang ketiga Yang keempat adalah Waktu belanjanya terukur Yang terakhir Hitung harga Dan ongkir Ini yang disebut dengan Strategi Bagaimanapun Kita strategi belanja Online Lalu Masuk ke semester keempat Ini langsung saja Kita bicara namanya Disiplin keuangan Bagi sopaholik Saya yakin Mungkin disini Tidak ada yang Sopaholik Tapi siapa tahu Memang ada Atau mungkin temannya Temannya yang mengalami Gila belanja Jadi ini ada Mungkin ada Ada empat hal Yang paling tidak Kita bisa lakukan Pertama Sahabat semua Ada yang disebut dengan Shopping account Jadi kalau kita Hari ini punya account Buat belanja Misalkan Atau mungkin Buat kehidupan sehari-hari Dari gaji dan segala macam Kita khusus Buat namanya Shopping account Khusus untuk belanja Jadi kita betul-betul Siapkan Akun atau tabungan Untuk belanja online Jadi misalnya begini Saya bulan ini Bisa nabung 100 ribu Apa 1 juta Masukin ke dalam Shopping account Itu yang pertama Yang kedua Ada namanya Shopping list Jadi kita harus Melist Kita mau belanja Apa saja Agar tidak terjadi Namanya sopaholik Misalkan 1, A, B, C, D Dan seterusnya Jadi menurut kita List Apa yang disebut Dengan kebutuhan Bukan keinginan Yang ketiga Ada namanya Shopping body Jadi kalau di offline itu Kita bisa mencari Atau mengajak teman Yang biasanya Yang berbeda sama kita Jadi contoh begini Kalau kita teradalah Kategori sopaholik Yang gila belanja Carilah teman yang hemat Itu Kira-kira seperti itu Jadi kalau misalkan Di online Otomatis Ya pasangan kita Teman kita Yang Otomatis harus hemat Bukan kebalikannya Kalau kebalikannya Malah akan menjadi Jadi untuk belanja online Nah yang terakhir Namanya Shopping statement Kalau saya mengambil Istilah itu dari Kata wukup Wukup wakup Itu Stop ending Jadi berhenti dulu Diam Berpikir Contoh begini Ketika Ketika saya mau Klik Untuk Masukin ke keranjang Saya membatin dulu nih Dalam hati Mau beli gadget baru ini Atau bayar Biaya sekolah anak Kira-kira begitu Mau beli ini Atau ini Gitu loh Jadi ada Stop endingnya Ya Sehingga Kita itu terkontrol Untuk Apa namanya Kita betul-betul Bisa Bisa Mengatur Jadi ada Pertama adalah Shopping account Shopping list Shopping body Pasangan Sama shopping Statement Itu dulu mungkin Mbak Tanti Shopping list itu maksudnya Keranjang belanja mungkin ya Jadi kita masukkan dulu Ke keranjang Terus baru kita Review Benar gak Kita butuh Gitu ya Bisa jadi itu Tapi yang pasti adalah Kebutuhan Kita misalnya begini Besok kan bulan Desember Ya Kira-kira Kita mau belanja Apa aja Dalam bulan Desember tersebut Shopping list saya Ceribuan Tapi yang dibeli Cuma tiga Berarti sudah kategori Stop ending Soalnya review-nya itu Bisa tiga hari Belum lagi mikirin Ini Biaya anak dulu Apa jadi beli ini Jadinya Shopping listnya Banyak Memang Memang butuh Bijak ya Ya Betul Sekali Itu mungkin dulu Sebagai Ini dulu Sebagai Pengantar Diskusi Ngobrol Gitu kan Baru Nanti terakhir Baru bicara Hari Finansial Method Seperti apa Apakah Masih memungkinkan Untuk sesi Tanya-jawab Mungkin Pak Boleh Boleh Gak apa-apa Saya juga Level-level Silahkan dari teman-teman Yang mau Bertanya Atau ingin Menambah Motivasinya Untuk Lebih bijaksana Lagi dalam Berbelanja Silahkan Silahkan Di Raise hand Yang mau bicara Atau bisa melalui Room chat Saya boleh Tanya Silahkan Ya Pak Hari Jadi Kalau Memang Betul ya Bahwa Kita harus Lihat Ulasannya Kadang-kadang Ada barang Yang fotonya Bagus Lalu Kemudian Tidak ada Yang Belum ada Yang beli Begitu ya Terus Belum ada Ulasan Saya suka Agak Berdebat Dengan putri saya Kalau putri saya Selalu mengatakan Ibu ini Belum ada Yang beli Jadi belum Tentu Barangnya Sebagus Ini Tapi Kalau saya Bilang Kasian Nanti Kalau kita Belikan Kita Jadi Memocah Telurnya Itu Menjadi Satu Beli Jadi Dia Mengundang Pembeli Lain Hasilnya Mungkin Yang datang Sesuai Dengan Harapan Jadi Kadang-kadang Kalau menurut saya Apakah Tapi memang Mungkin Tidak benar Perasaan Seperti itu Tapi Gimana Pak Ari Saya langsung Mbak Tanti Jawab Atau Tambung Dola Boleh Silahkan Jadi Kan Gini Kita Harus Pisahkan Tadi Ada Anggaran Pendapatan Ada Anggaran Belanja Otomatis Ada Intelektual Sport Sama Emosional Sport Kalau Memang Niatnya Adalah Ingin Bantu Orang Saya Bilang Begini Ada Dua Hal Ketika Bisnis Itu Harus Sedisiplin Mungkin Makanya Teman-teman Tionghoa Kita Dia Satu Perak Pun Dihitung Karena Bicara Bisnis Tapi Kalau Kita Bicara Giving Ingin Bantu Ya Harus Ikhlas Mungkin Jadi Harus Dipisahkan Jadi Ketika Kita Sudah Memang Niatnya Dalam Bantu Ya Tidak Apa-apa Noting Tulus Kalaupun Kita Gagal Dapat Pahala Tapi Kalau Kita Bicara Lagi Berbisnis Ya Harus Dihitung Karena Bagaimanapun Kerugian Itu Bukan Cuma Sekedar Barangnya Jelek Tapi Rasanya Gak Susah Ini Ada Orang Belanja Mungkin Belanja Baju Misalkan Warnanya Pink Tapi Begitu Sampai Kok Pinknya Pudar Ini Sudah Sudah Dapat Barang Jelek Rasanya Udah Gak Enak Ini Masalah Jadi Memang Kembalikan Lagi Kalau Memang Adalah Niatnya Untuk Giving Ya Gak Apa Bantu Mudah Mudah Pekat Telur Itu Berkah Sehingga Ketika Dia Pekat Satu Bisa Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Tapi Kalau Memang Kita Ingin Bicara Tadi Disiplin Adalah Apa Apa Namanya Bisnis Gitu Kan Sudah Sudah Ada Yang Yang Tanya Itu Bu Putanti Monggo Silahkan Bu Mila Wardani Dari Samarinda Sebentar Oke Baik Ibu Mila Pakhari Suami Saya Bilang Sejak Saya Jadi Anggota DPRD Dulu Saya Tidak Pandai Mengatur Uang Sebab Saat Itu Di Kepala Saya Saya Punya Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Terhadap Masyarakat Yang Saya Wakili Sehingga Saya Seperti Emak-emak Yang Selalu Didatangi Anak-anaknya Dimana Saya Mudah Tersentuh Atas Kesulitan Mereka Entah Benar Entah Tidak Jadi Sejak Dulu Urusan Belanja Di rumah Dan Biaya Apapun Diurus Oleh Suami Saya Hanya Dikasih Uang Belanja Makan Saja Saya Sadar Karena Tidak Bisa Ngatur Makanya Saya Menikmati Tersebut Tapi Yang Menjadi Masalah Adalah Saat Covid Ini Pak Hari Banyak Kolega Yang Wafat Saya Jadi Mikir Gimana Kalau Suami Saya Meninggal Sedang Saya Enggak Ngerti Apa Apa Urusan Keuangan Ini Apa Yang Harus Saya Lakukan Pak Hari Suami Pengusaha Dan Saya Politikus Yang Enggak Bakat Berbisnis Terima Kasih Ya Jadi Pada Dasarnya Begini Yang Namanya Kita Itu Kan Contoh Begini Ada Istilah Begini Uang Suami Adalah Uang Istri Itu Yang Betanti Benar Ya Uang Istri Adalah Uang Uang Istri Uang Istri Padahal Kalau Sudah Bersuami Istri Itu Gampung Pertanyaan Saya Ada Gak Rekening Bersama Kan Itu Selama Ini Kan Begini Oke Mungkin Suaminya Punya Otoritas Jadi Kalau Dia Bilang A Istri Harus Ikut Seperti Itu Padahal Ketika Sudah Bersatu Itu Harus Betul-betul Konsekuen Contoh Begini Ini Kebayang Misalkan Mbak Tanti Itu Ingin Pergi Ke Amerika Misalkan Terus Teman Pasangannya Itu Ingin Ke Asia Kan Agak Susah Menyatukan Alangkah Baiknya Tinggal Ngobrol Lagi Mas Suami Ayah Kita Itu Sudah Punya Satu Mimpi Ada Prioritas Prioritas Itu Dulu Jadi Kalau Sudah Kita Satu Reken Itu Enak Sebenarnya Sama-sama Saling Bisa Kontrol Nah Yang Kedua Ada Gini Ada Namanya TPS Ini Bukan Pencoblosan Tapi Tahu Paham Sadar Saya Yakin Sekali Karena Saya Juga Ngalamin Yang Namanya Kita Itu Tidak Ada Primerit Training Bener gak Mbak Tanti Iya Betul Kalaupun ada Segera Kesertifikat Aja Bahwa Kita Sudah Pernah Pelatihan Di KUA Tapi Rata-rata Enggak Rata-rata Enggak Kecuali Temen Saya Di Singapura Itu Betul-betul Ada Sarat Harus Ada Asuransi Baru Boleh Nikah Nah Kita Gak Ada Gitu Kan Pertanyaan Saya Ada Gak Training Keuangan Sebelum Nikah Kan Gak Ada Juga Gitu Jadi Jadi Wajar Ketika Menikah Bingung Mau Ngapain Otomatis Caranya Ikut Orang Tua Kalau Orang Tuanya Boros Anaknya Boros Kalau Orang Tunya Hemat Didikan Anaknya Juga Akan Jadi Hemat Nah Ini Yang Terjadi Hari Ini Harusnya Kolaborasi Dulu Antara Suami Sama Istri Oke Kita Punya Mimpi Keuangan Apa Tujuannya Kemana Ada Prioritas Setelah Itulah Baru Kita Bicara Mungkin Klasifikasi Contoh Kalau Saya Biasanya Bicara Adalah Yang Paling Atas Adalah Bab Tuhan Dulu Jadi Zakat Impak Sedekah Dan Lain Ini Betul-betul Harus Kita Selesaikan Perpuluhan Kalau Nasrani Derma Atau Mungkin Impak Sedekah Itu Yang Disebut Dengan Kita Apa Kita Betul-betul Prioritaskan Baru Kita Bicara Terkait Dengan Investasi Baik Proteksi Ataupun Investasi Itu Sendiri Baru Kita Bicara Utang Baru Bicara Gaya Hidup Jadi Pos Pos Prioritas Sehingga Ketika Kita Mengeluarkannya Itu Juga Enak Contoh Begini Ada Saudara Kita Meninggal Pertanyaannya Duitnya Ada Tidak Oh Enggak Ada Yang Enggak Bisa Kita Mau Berbagi Tetapi Kalau Ada Kita Punya Dana Darurat Itu Enak Tengasihnya Dari Pos Dana Darurat Kalau Terencana Jadi Kalau Kita Sudah Punya Pos Sebenarnya Enak Bagaimana Seandainya Pos tersebut Habis Misalnya Gini Jata Satu bulan Dua juta Misalnya Atau Sepuluh Juta Misalkan Ternyata Yang meninggal Lebih Banyak Ya Kita Harus Cut Kalau Enggak Kita Juga Akan Jadi Masalah Kedepannya Itulah Disebut Dengan Perencanaan Sehingga Betul-betul Dalam Menjalankannya Kita Pun Nyaman Kita Memberi Sesuatu Itu Ada Pos Pos Nya Gitu Saya Bilang Ada Orang Tahu Keuangan Ada Orang Paham Keuangan Tapi Belum Tentu Sadar Dan Mayoritas Indonesia Ini Survei Dari OJK Itu Cuma 29,9 Yang Melek Keuangan Apalagi Kalau Kita Ambil Di Daerah Daerah Itu Mungkin Perbankan Misalnya Seperti Itu Gak Sampai 40% Artinya 60% Indonesia Itu Tanda Petik Buta Keuangan Tanda Petik Jadi Mereka Tahu Keuangan Paham Keuangan Tapi Tidak Sadar Keuangan Itu Mbak Tanti Baik Ada Lagi Pertanyaan Atau Kita Cukupin Sampai Disini Saja Karena Kebetulan Waktunya Sudah Mendekati Waktu Maghrib Oke Masih Ada Di chat Itu Masih Ada Bentar Oh Iya Suka Kalap Kalau Belanja Sebenarnya Bu Fitri Suka Kalap Kalau Belanja Oh Iya Dari Dari Sebelumnya Juga ada Dari Asi Derajat Lumi Itu Fahari Kalau Saya Masukin Ke Kerajang Saja Dulu Itu Juga Kadang Berasa Sudah Beli Tapi Ini Bukan Pertanyaan Kemudian Dari Ibu Fitri Saya Belanja Suka Kalap Kadang Kalau Keluar Banyak Duit Baru Sadar Lapar Matanya Gimana Ya Pak Ya Tadi Sudah Saya Sudah Ada Empat Disiplin Tadi Jadi Sebetulnya Pertanyaan Saya Begini Kira-kira Kalau Tidak Ada Rekening Ada Uang Di Rekening Kita Bisa Belanja Enggak 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 Bisa Kan Otomatis Harus Ada Duitnya Yang Jadi Masalah Adalah Kita Kontrolnya Jadi Saya Bilang Pertama Shopping Account Jadi Ada Khusus Buat Tabungan Untuk Belanja Satu Yang Kedua Ada Listnya Walaupun Kita Ingin Ini Bedain Antara Kebutuhan Sama Keinginan Kita Ingin Tapi Tanya Butuh Enggak Benar Benar Butuh Enggak Jadi Kalau Masih Bisa Di Handle Tahan Dulu Sampai Uangnya Ada Yang Ketiga Tadi Kita Bicara Teman Teman Kita Kalau Teman Teman Kalah Belanja Selesai Malah Diprovokasi Untuk Belanja Lagi Apalagi Kemarin Teman Saya Waktu Awal Pandemi Itu Stress Terbiasanya Belanja Di Mall Begitu Pandemi Larinya Kemana Ke Gadget Hampir Tiap Padi Belanja Begitu Akhir Bulan Dia Kaget Ini Apa Aja Ini Sebut Impulsive Buying Laru Yang Terakhir Adalah Stop Ending Tadi Jadi Bapak Ibu Sahabat Semua Kita Itu Uang Itu Kita Yang Control Bukan Kita Diperbudak Oleh Uang Jadi Saya Bilang Ketika Kita Lakukan 1 2 3 4 Tadi Itulah Sebenarnya Untuk Mengerem Kita Terus Yang kedua Begini Belanjalah Di jalan Yang Benar Jadi Yang Namanya Belanja Harusnya Dihabiskan Jangan Ditunda-tunda Jangan Ditunggu-tunggu Jangan Tahan-tahan Ketika Ketika Kewajiban Proteksi Sudah Selesai Kewajiban Investasi Sudah Selesai Jadi Betul-betul Ibaratnya Duit dingin Kalau Duit dingin Tidak ada Persoalan Silahkan Habiskan Di jalan Yang Benar Begitu Baik Terima kasih Pak Hari Sahabat Geloras Semuanya Karena Waktu sudah Mendekati Waktu Maghrib Kesimpulannya Adalah Dalam Belanja Online Kita Harus Mengatur Keseimbangan Antara Kebutuhan Dan Keinginan Jangan Sampai Tanpa Disadari Kita Terjebak Dalam Belanja Online Kemudahan Kemudahan Dalam Aplikasi Membuat Kita Tidak Mengontrol Maka Kita Harus Menjadi Smart Shopper Shopping Di jalan Yang Benar Perbanyak Aset Otot Daripada Aset Lemak Diperlukan Strategi Dalam Berbelanja Agar Tidak Terjebak Terus-terusan Dalam Belanja Terima Kasih Sekali Kembalikan Kepada Mbak Liswi Mungkin Sebelum Terakhir Mbak Ini Mbak Tantu Saya Mau Kasih Katu Satu Kod Sopping Is Mas Jadi Sopping Itu Mungkin Boleh Wajib Kudu Gitu Kan But Being Smart Shopper Is A Choice Jadi Kalau Kita Sebagai Smart Shopper Orang Yang Cerdas Untuk Belanja Itu adalah Pilihan Kita Mudah-mudahan Kita Bisa Menjadi Mis Bijak Belanja Sehingga Semua Terukur Semua Sesuai Dengan Jalannya Di Jalan Yang Benar Menuju Shopping Online Baik Terima Hary Atas Waktunya Atas Kesebiaannya Memotivasi Kita Semua Saya Kembalikan Kepada Mbak Lisby Mbak Lisby Suaranya Masih Dian Baik Terima Kasi Banyak Pak Hary Dan Mbak Tantilidia Seru Banget Kalau Kita Membahas Tentang Belanja Apalagi Para Perempuan dimanapun berada, pasti senang banget yang namanya belanja. Tapi benar sekali kita harus cerdas dan bijak dalam menikapinya ya Mbak Tanti dan juga Pak Hari ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Bu Lisvi terpental lagi ya. Terpental lagi. Ya, silakan langsung foto bersama. Bu Lisvi. Silakan foto bersama. Mungkin ada Mbak Ati ya atau Mbak? Ya, silakan. Silakan dibuka videonya ibu-ibu semua. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ada lima halaman ya. Ya, baik. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang pertama. Untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Ya, lanjut untuk slide berikutnya. Silakan dibuka videonya yang belum. Satu, dua, tiga. Ya, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik. Gaya James Bond-nya belum ya, Bu ya? Satu. Oh, iya. Dua. Tiga. Ya, baik. Luar biasa sekali. James Bond, Pak Hari. Kalau saya ini, Bu Haji ya. Apa? Sosial spiritual. Soul itu sosial spiritual. Oke. Ya, ya, ya. S, ya. Dan juga salam lunas juga bisa. Salam lunas, salam literasi. Baik, jadi di L-nya dibalik ya. Kalau kita dimiringin, Pak, ini dibalik ya. Siap. Baik. Ibu Rati, apa ada tambahan, Ibu? Ya, terima kasih sekali, Pak Hari. Rasanya seperti berkaca diri gitu. Kadang-kadang melihat barang-barang yang sudah terbeli dan belum dipakai gitu. Sehingga ada kiat-kiat yang saya sampaikan atau saya ingin sampaikan. Kadang-kadang makanya kalau di komunitas saya gitu. Saya sering bagi-bagi untuk door price gitu ya, Pak Hari. Sebetulnya untuk menghalalkan saja, untuk meringankan beban pikiran saya bahwa waktu itu kok membeli tidak terpakai gitu ya. Jadi, Ibu-ibu sekalian sebaiknya memang apa yang disampaikan Pak Hari tadi sudah sangat jelas dan langsung menohok pada dompet kita gitu dan akun kita, akun kita gitu. Yang paling penting adalah bahwa tadi saya suka sekali dengan closing statement dari Pak Hari yaitu, shopping is a must. But, smart shopping is just a place gitu ya. Jadi, menjadilah orang yang bijaksana dan cerdas dalam berbelanja. Karena tentu saja tanpa belanja kita akan kehilangan arah gitu. Iya, betul. Terima kasih. Jadi, belanjalah dengan smart, artinya apa yang kita butuhkan lebih dahulu. Karena keinginan kita selalu melambung tinggi, ada uang tambahan lebih, selalu keinginan kita bertambah ya Pak Hari ya. Iya, betul. Ini makanya orang itu kalau gajinya 100 juta pun dengan yang 10 juta itu sama setiap akhir bulan gitu. Karena apa 100 juta itu kepentingannya, keinginannya juga jauh lebih banyak gitu. Sama juga, 10 juta juga keinginannya adalah sesuai dengan uang yang ada dalam kantongnya. Maka memang kadang-kadang jangan terlalu banyak membawa cash gitu, tetapi tidak boleh juga cashless gitu ya. Tapi secukupnya saja sehingga kita tahu persis gitu bahwa ada batas-batas atau limit-limit yang harus kita berhenti. Demikian mungkin Pak Hari. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan diundang di rumpi ya, Mas Hari ya Pak Hari ya. Bahwa sebenarnya nih kalau urusan shopping kayaknya langsung 115, tadi tembus 115. Bitpuan luar biasa, terima kasih atas kehadiran di luar Bitpuan, teman-teman baru kami. Ada dari komunitas Ibu Cerdas Indonesia, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga teman-teman yang tidak dari Kelora maupun tidak dari komunitas Ibu Cerdas Indonesia, yang melihatnya di Facebook saya, di Instagram-nya Pak Hari yang luar biasa, kemudian juga di Facebook-nya Butanti dan teman-teman Kabiro yang lain. Terima kasih, selamat bergabung. Jangan lupa Jumat depan dan tempat kita ketemu lagi dengan ilmu yang luar biasa selalu. Terima kasih, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hari, Butanti, dan juga semua peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Baik yang menyaksikan secara virtual Zoom, maupun yang menyaksikan di YouTube channelnya Partai Keluarga TV. Terima kasih, dan jangan lupa terus saksikan acara Rumpi, Ruang Untuk Maju Perempuan Indonesia, yang hadir setiap hari Jumat pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Liz Firavina, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax